Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Khususnya untuk kelas 11 Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah SWT Ingat ya, tetap diam di dalam rumah Gak boleh keluar rumah Oke, untuk video pembelajaran hari ini Di sini ibu akan membahas tentang materi informasi Kesehatan Sebelum ke materi Ibu akan bahas tentang definisinya dulu Apa sih itu informasi kesehatan Di sini ada pengertian untuk informasi kesehatan Atau pendidikan kesehatan Yaitu behavior investment Investment itu kayak jangka panjang Jangka panjang dilakukan oleh seorang perawat Untuk memberikan informasi kepada kesehatan Kepada masyarakat, kepada pasien Yang dilakukan oleh tim kesehatan Maupun tim medis yang lainnya Lalu immediate impact dan intermediate impact Yaitu pendidikan kesehatan untuk peningkatan pengetahuan Masyarakat yang kurangnya pengetahuan tentang penyakit Oke, itu untuk pengertian pendidikan atau informasi kesehatan Ya, di sini ada beberapa menurut para ahli Apa sih informasi kesehatan? Ada menurut unjang Yaitu proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol Dalam memperbaiki kesehatan individu Ya, itu menurut unjang Ini ada tiga teori Menurut para teori, para ahli Tentang informasi kesehatan itu tersendiri Ya, sekarang menurut FND Menurut FND yaitu informasi kesehatan merupakan sejumlah pengalaman yang berpengaruh Untuk menguntungkan secara kebiasaan, sikap, dan pengetahuan Yang ada hubungannya dengan kesehatan, perseorangan, masyarakat, ataupun bangsa Itu menurut FND Jadi berbeda-beda ya menurut para teori, para ahli Oke, yang ketiga yaitu menurut auto-atmojo Menurut auto-atmojo ini yaitu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan Jadi masyarakat yang kurang pengetahuan dalam penyakit maupun kesehatan yang lainnya Itu tugasnya seorang perawat Aupun tugasnya kalian sebagai perawat untuk memberikan penyuluhan kepada anggota keluarga kalian sendiri Oke, disini ada ruang lingkup Ruang lingkup itu apa aja sih pada pendidikan kesehatan atau informasi kesehatan Menurut auto-atmojo, ruang lingkup pendidikan Oke, ruang lingkup pendidikan kesehatan menurut auto-atmojo itu ada tiga dimensi Yang pertama aspek kesehatan Aspek kesehatan ini mencangkup empat kategori yang pertama yaitu promosi Promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, yang keempat rehabilitatif Itu merupakan aspek kesehatan yang dilakukan di ruang lingkup pendidikan kesehatan Yang kedua, tatanan atau tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan Nah, tatanan tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan ini Nanti kalian sebagai tenaga medis, sebagai tenaga kesehatan Bisa kalian lakukan di sekolah, bisa kalian lakukan di rumah, di masyarakat, di rumah sakit Ataupun di tempat-tempat umum Seperti misalnya di distasiun Lalu di poliklinik yang lainnya itu ruang lingkup pendidikan kesehatan menurut tatanan atau tempat pelaksanaan Yang ketiga, tingkat pelayanan kesehatan Tingkat pelayanan kesehatan ini Misalnya, seorang perawat ataupun bidang mengadakan program imunisasi kepada masyarakat Itu salah satu ruang lingkup pendidikan kesehatan menurut Toto Atmojo Lalu disini ada aspek kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi Ada empat, yang pertama promosi Yaitu promosi merupakan cabang dari ilmu kesehatan yang mempunyai dua sisi Yaitu sisi ilmu dan sisi seni Promosi kesehatan bukan hanya proses penjagaan kesehatan Tetapi, kalian sebagai perawat bagaimana kalian mempromosikan kesehatan Bagaimana kalian sebagai perawat memperlihatkan, memperagakan Apa sih itu tentang penyakit Penyakit misalnya hipertensi, diabetes, terusnya Apalagi sekarang tentang wabah corona COVID-19 Yaitu salah satu promosi kalian kepada masyarakat bagaimana Terus yang kedua, pencegahan Sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya penyakit Jadi, bagaimana kalian menanggulangi pencegahan COVID-19 ini Seperti itu contohnya salah satu Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga yaitu penyembuhan Penyembuhan ini bertujuan untuk merawat dan mengobati anggota keluarga Kelompok yang menderita penyakit Jadi, supaya penyakitnya itu tidak boleh namanya keulang lagi Penyakit itu bisa sembuh total Lalu yang keempat itu pemulihan rehabilitatif Dimana upaya kalian sebagai tenaga kesehatan Apa namanya Pemulihan Memulihkan Ada atau masyarakat Masyarakat yang terkena penyakit Supaya penyakit itu tidak muncul kembali Bagaimana upaya kalian sebagai perawat Sebagai tenaga medis Untuk melakukan pemulihan atau rehabilitatif pada promosi kesehatan ini Oke, itu untuk aspek kesehatan ada empat jadinya ya Sekarang tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan Yang tadi sudah ibu bilang Banyak Kalian bisa melakukan di sekolah Di keluarga Lalu di Mana namanya Di tempat kerja Di pabrik-pabrik Enggak hanya cuman di tempat rumah sakit Maupun di Balai-balai kesehatan itu Enggak harus seperti itu Jadi bisa kalian bisa tempat kerja Di mana Di terminal Di stasiun Di bandara udara Itu bisa kalian lakukan untuk Melakukan pendidikan kesehatan Atau informasi kesehatan Ya Terusnya Untuk tingkat pelayanan kesehatan Yang sudah ibu bilang Kalian bisa melakukan tentang imunisasi Imunisasi pada Masyarakat Yang mempunyai Bayi Sampai dengan Tahapan-tahapan tumbuh kembangnya Ya Tuh Terusnya Itu untuk Aspek Eh itu untuk Yaitu untuk Ruang lingkup aspek kesehatan Sekarang Ibu akan membahas tentang Metode pendidikan kesehatan Caranya Bagaimana sih caranya Kalian melakukan informasi kesehatan Atau penyuluhan kesehatan Atau pendidikan kesehatan Yang pertama Metode pendidikan secara individual Perorangan Misalnya Antara perawat dengan Antara Kamu dengan Ibu Misalnya Terusnya Yang kedua Metode pendidikan kelompok Jadi kelompok ini Bisa Sampai dengan 2-3 orang Atau 2-10 orang Itu dengan kelompok Ya contohnya Misalnya di Poliklinik Di puskesmas Terus yang ketiga Metode pendidikan masa Masa ini Lebih dari 10 orang Ya Untuk metode pendidikan masa Contohnya Misalnya cerama-cerama Yang dilakukan di TV-TV Misalnya cerama Tentang kesehatan Itu salah satunya Metode pendidikan masa Yang dilakukan Di Media masa Oke Yang ke Selanjutnya Alat bantu Ibu akan bahas Tentang alat bantu Apa aja sih alat bantu ini Alat bantu ini Jadi kalian itu Melakukan pendidikan Kesehatan itu Tidak Tidak Dengan tangan kosong Tapi kalian mempunyai Alat bantu yang bisa Membuat Atau bikin Menarik Masyarakat itu Tertarik kepada kalian Jadi kalian datang itu Supaya masih itu Oh ada apa nih Ada apa nih Misalnya seperti itu Alat bantu ini Merupakan alat Untuk mempermudah Penyuluhan Agar pesan-pesan Kesehatan dapat Disampaikan Lebih jelas Serta Masyarakat Sasaran dapat Menerima pesan Orang tersebut Dengan jelas Dan tetap Tuh Ya itu Untuk alat bantu Atau peradaan Macam-macam Yang pertama Alat bantu Lihat Visual ads Dinamakan dengan Visual ads Contohnya apa Contohnya Misalnya PowerPoint Tuh Jadi alat bantu Lihat ini Contohnya Misalnya Slide Film Film-film Yang menayangkan Tentang Kesehatan Terusnya Yang kedua Yaitu Alat bantu Dengar Apa yang kita dengar Disebut dengan Audio ads Yaitu Contohnya Radio Misalnya Youtube Tapi Youtube Juga tanpa Melihat Itu bisa Disebut dengan Alat bantu Dengar Yang ketiga Yaitu Alat bantu Lihat Dengar Audio Visual ads Contohnya VCD Itu bisa DVD Tapi DVD Tentang Kesehatan Kesehatan Yang menayangkan Tentang Penyakit-penyakit Salah satu Perawat Memberikan Promosi Kesehatan Yaitu Alat bantu Atau peraga Sekarang Ibu akan Membahas Tentang Media Media Itu sama Dengan Alat peraga Juga Di sini Media pendidikan Kesehatan Ada banyak Yang pertama Yaitu Buklet Buklet itu Yaitu Menyampaikan Pesan Dalam Bentuk Buku Misalnya Contoh Seperti ini Ini salah satu Ibu memberikan Pendidikan Kesehatan Tentang Dengan Cara Buklet Buku tentang Buku tentang Kesehatan Yang bisa Berisi Gambar-gambar Pusat-kulisan Itu Dengan Buklet Beda Lagi Dengan Liplet Kalau Liplet Itu Media Melalui Lembar Yang bisa Dilipat Misalnya Kayak Brosur Itu Salah Satu Yang bisa Kalian Buat Nanti Kalau Kalian Mengadakan Penyeluhan Atau Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Jadi Bisa Dilipat Bukonya Itu Yang ketiga Player Atau Pamplet Contohnya Liplet Tetapi Dada Bentuk Lipatan Beda Dengan Liplet Kalau Liplet Itu Bisa Dilipat Tapi Kalau Player Pamplet Itu Tidak Bisa Dilipat Jadi Cuma Hanya Selembar Satu Kertas Aja Yang Bisa Ditempel Tempel Di Jalan Jalan Itu Salah Satu Bentuk Media Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Yang Ke Empat Itu Flipkart Lipkart Ini Lembar Balik Jadi Bisa Seperti Ini Yang Bisa Kalian Buat Sendiri Contohnya Lembar Balik Berisi Apa Berisi Tentang Materi Apa Yang Kalian Berikan Tentang Promosi Kesehatan Itu Tersendiri Misalnya Kalian Memberikan Tentang Penyakit Hipertensi Apa Itu Hipertensi Lalu Balikannya Itu Pencegahan Hipertensi Apa Lalu Tanda Dengan Hipertensi Itu Apa Salah Satunya Itu Lembar Balik Salah Satu Lembar Itu Berbeda Beda Yaitu Dinamakan Dengan Flipkart Oke Yang Kelima Itu Ada Rubik Rubik Itu Tulisan 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 Pada Surat Kabar Atau Majalah Mengenai Bahasan Suatu Masalah Kesehatan Atau Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Contohnya Misalnya Di Majalah Bobo Majalah Bobo Misalnya Menayangkan Tentang Salah Pencegahan Penyakit Kanker Itu Kalian Itu Salah Satu Media Pendidikan Kesehatan Berupa Rubik Atau Tulisan Tulisan Ya Itu Media Pembelajaran Contohnya Seperti Ini Ini Untuk Buklet Jadi Buku Berisi Tentang Promosi Kesehatan Oke Lalu Ini Liplet Liplet Ini Bisa Kalian Nanti Lipat Ininya Kayak Brosur Brosur Sekolah Seperti Itu Jadi Bentuknya Tiga Lalu Yang Ini Player Player Pumplet Sama Dengan Liplet Cuman Dia Tidak Bisa Lipat Jadi Hanya Satu Lembar Ini Yang Clip Cut Lembar Balik Jadi Berbalik Balik Cut Kertas Ini Rubik Jadi Tulisan 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 Yang Berisi Gambar Maupun Tulisan Tulisan Yang Ada Di Dalam Majalah Yang Lain Yang Kesan Ini Poster 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 Paling Media Paling Banyak Yang Digunakan Oleh Tenaga Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Oke Itu Media Untuk Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Disini Tidak Hanya Cuma Media Cetak Aja Ternyata Ada Dengan Media Elektronik Televisi Televisi Bisa Menayangkan Tentang Program Tentang Penyakit Ternyata Tidak Hanya Cuma Di Media Cetak Aja Di Media Elektronik Juga Ada Salah Salah Satu Banyak Bentuknya Yaitu Yang pertama Televisi Contohnya Menayangkan Tentang Cara Cuci Tangan Yang Banyak Benar Apalagi Di Tengah Pandemi Corona Ini Banyak Iklan Iklan Menayangkan Tentang Cara Cuci Tangan Lalu Pencegahan Bagaimana Supaya Tidak Terjadi Terkena Virus COVID-19 Ini Lalu Yang Kedua Radio Radio Ini Bisa Ditayangkan Kita Bisa Mendengar Dengan Cara Mendengarkan Lalu Bisa Menayangkan Tentang Apa Pencegahan Pencegahan Dari Penyakit Penyakit Yang Sedang Mewabah Di Dunia Di Indonesia Ini Lalu Yang Ketiga PCD PCD Juga Bisa Melayangkan Tentang Film Film Untuk Promosi Kesehatan Salah Satunya Yaitu Oke PCD Contohnya Misalnya Kita Bisa Melihat Dengan Cara Olahraga Bagaimana Olahraga Yang Untuk Bisa Mengobati Penyakit Jantung Seperti Apa Bisa Dilihat Dengan Cara Menayangkan Di PCD Lalu Slide Lalu Film Film Yang Terkait Tentang Promosi Kesehatan Oke Itu Untuk Media Elektronik Jadi Media Elektronik Ada Lima Yang Pertama Yang Pertama Televisi Radio Lalu PCD Lalu Apa Nama Itu Tadi Film Ya Atau Slide Oke Yang Selanjutnya Media Papan Media Papan Ini Atau Sebut dengan Billboard Yang Dipasang Di Tempat Umum Mungkin Kalian Bisa Lihat Di Stasiun Stasiun Ya Kayak Ada Gambar Gambar Pampet Untuk Pencegahan Pencegahan Untuk Mengobati Tanda Dan Gejala Itu Masih Banyak Yang Bisa Ditempel Tempel Di Stasiun Maupun Di terminal Terminal Di tempat Jalan Raya Itu Salah Satu Sebut dengan Media Papan Ya Itu Untuk Material Untuk Informasi Kesehatan Oke Untuk Tugas Kalian Di rumah Niat Ya Gak Hanya Cuman Bisa Mendengarkan Saya Kalian Ibu Saya Kasih Tugas Yaitu Kalian Membuat Promosi Kesehatan Kepada Keluarga Tentang Temanya Tentang Pencegahan Atau Pokoknya Bukan Pencegahan Aja Pokoknya Tentang Virus Corona Ya Oke Saya Akan Kasih Kalian Tugas Yaitu Membuat Video Tentang Promosi Kesehatan Kepada Keluarga Boleh Orang Tua Boleh Kakak Boleh Adi Yaitu Tentang Promosi Kesehatan Cuci Tangan Pemakaian APD Salah satu Pemakaian Masker Dan Bagaimana Tata Cara Pembersihan Diri Sebelum Kalian Masuk Ke Dalam Rumah Itu Tiga Boleh Antara Tiga Ini Antara Salah Satu Ini Boleh Kalian Lakukan Yang Mana Aja Dalam Video Itu Nanti Yang Akan Saya Nilai Yaitu Materi Promosi Kesehatan Kalian Seperti Apa Dan Bagaimana Cara Penyampaian Kalian Komunikasi Terapetik Dalam Penyampaian Promosi Kesehatan Tersebut Nanti Saya Akan Kasih Durasi Waktu Minimal Sepuluh Menit Paham Ya Anak Aku Oke Paham Ya Dari Apa yang Sudah Saya Videokan Tentang Materi Yang Saya Berikan Tentang Promosi Kesehatan Dan Tugas Seperti Apa Semoga Kalian Sehat Selalu Tetap Jaga Diri Di rumah Gak boleh Kemana-mana Saya Akhirin Video Pembelajaran Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh